Intro Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersuka cita dan penuh semangat dalam menjalani hidup dalam penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Hari ini saya Kornelius Nugro dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Musisat Terjadi Saat Hati Menyembah. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapak yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang penuh kasih sayang, kami datang ke hadiratmu hari ini dengan hati yang penuh kerinduan, akan kasihmu yang penuh damai sejahtera. Kami percaya bahwa musisatmu dapat terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami termasuk saat kami menyembahmu dengan sepenuh hati. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firmanmu yang penuh kuasa. Bimbing kami dalam renungan ini agar kami dapat memahami bagaimana menyembahmu dengan benar dan bagaimana hal itu dapat membuka pintu bagimu sisat dalam kehidupan kami. Kami mohon agar Engkau melimpahkan roh kudusmu kepada kami agar kami dapat merasakan kehadiranmu dengan lebih kuat dan mengalami musisatmu secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda merasa begitu putus asa dan tidak ada harapan lagi? Di saat seperti itulah Anda mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan masih peduli pada kehidupan saya? Apakah Tuhan masih mendengar doa-doa saya? Saudaraku, marilah kita renungkan bersama tentang janji Tuhan yang luar biasa. Saat hati kita menyembah Tuhan, musisat akan terjadi. Sebagai anak-anak Allah atau umat pilihan Allah atau mereka yang dilayakkan masuk rumah Bapak melalui keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, kita mutlak harus memiliki hati yang menyembah. Hal ini tidak ditujukan kepada semua orang karena mereka tidak akan pernah dilatih oleh roh kudus untuk menyembah Allah jika mereka tidak menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang menyembah Allah hanya mereka yang menjadi umat pilihan yang merespon akan pembentukan Allah dalam hidup mereka yang menerima pimpinan roh kudus yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Sehingga kita dapat memiliki hati yang menyembah Tuhan. Memiliki hati yang menyembah Tuhan adalah pergumulan yang panjang dalam hidup kita. Bahkan ini proses yang terjadi sepanjang umur hidup kita. Kesalahan banyak orang adalah ketika seseorang bisa mengucapkan kata diantaranya kata Haleluya kalimat penyembahan maka ia merasa bahwa dia sudah menyembah Tuhan ala Bapak kita. juga dengan mengikuti liturgi dengan syair atau dengan pujian yang memuat penyembahan orang itu merasa bahwa dalam hidupnya dia sudah menyembah Allah. Apakah ini yang dimaksudkan menyembah Allah itu? Saudaraku bagaimana orang bisa mengajak orang lain menyembah Tuhan atau memuji Tuhan kalau yang mengajak itu orang itu dirinya itu tidak atau bahkan belum memuji Tuhan dalam hidupnya menyembah Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudaraku menyembah kepada Tuhan adalah soal sikap hati kita. Untuk memiliki sikap hati yang menyembah perlu proses pembentukan yang panjang di sepanjang perjalanan hidup kita sampai berkesudahannya. Mari kita belajar mengenai arti kata menyembah. Kita belajar dari Alkitab. Kita akan baca Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah Engkau berbakti. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini Tuhan Yesus berkata sedangkan tegas Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah Kamu berbakti. Sebagai anak-anak Tuhan kita diharuskan menyembah Tuhan. Kata menyembah di dalam teks aslinya adalah proskuneo yang pengertian singkatnya berarti tunduk. Jadi proskuneo adalah sikap hati bagaimana seseorang itu menghargai dan menghormati Tuhan tunduk sepenuhnya pada Tuhan. Perkara ini tidak mudah dilakukan di zaman sekarang ini saudaraku karena dunia di sekitar kita adalah dunia yang tidak menghormati Allah. Dari sejak kanak-kanak kita melihat peragaan manusia yang tidak menghormati Allah. Orang-orang yang berkecimpung dalam banyak perkara yang membawa dalam kebinasaan karena dosa. Jarang sekali kita menemukan orang yang menghormati Allah dengan benar yang tunduk pada Allah dengan segenap hati dan segenap hidupnya. Sehingga karena pengaruh dunia modern di sekitar kita saat ini dari peragaan gaya hidup atau pola hidup dari orang-orang yang ada di sekitar kita hal ini telah meracuni banyak umat pilihan sehingga tanpa disadari membentuk hati atau batin yang tidak menghargai Tuhan kurang bahkan tidak menghormati Tuhan sama sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan yang sudah kita baca dengan jelas menyatakan bahwa menyembah adalah tanda dari sikap berbakti dan tunduk sepenuhnya kepada yang disembah yaitu Tuhan Allah Bapak kita. Iblis ingin Yesus menyembahnya yang berarti mengakui otoritas dan juga kekuasaan Iblis. Yesus menolak dengan tegas karena penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Mengapa menyembah penting dalam kehidupan kita? Menyembah adalah bentuk dari pengakuan kita atas kebesaran atas keagungan dan juga kedaulatan Tuhan. Melalui penyembahan kita menyatakan dengan sepenuh hati kita bahwa dia Tuhan yang layak menerima bakti kita. Yang layak menerima puja dan pujian kita semua. Dengan menyembah kita pasrahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tunduk akan kehendaknya. Kita taat pada kehendak Tuhan. Menyembah lebih dari sekedar ritual yang rutin dilakukan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap menyembah itu sebagai ritual keagamaan belaka. Menyembah seharusnya menjadi inti kehidupan kita sehari-hari. Menyembah tidak terbatas pada kita berdoa atau bernyanyi ketika berada di dalam gereja. Tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita setiap saat dimanapun saja kita berada selalu ada penyembahan dalam hidup kita melalui perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana kita menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama menyembah melalui sikap hati kita. Sikap hati yang penuh hormat, kagum pada Tuhan dan bersyukur pada Tuhan itu semua adalah wujud dari penyembahan kita. Yang kedua melalui ketaatan. Melakukan firman Tuhan adalah bentuk lain dari penyembahan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan dengan cara menaati perintah Tuhan, menaati kehendak Tuhan. kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga melalui perbuatan kita. Gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Gunakan talenta dan berkat yang sudah kita terima untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Saudaraku yang berbahagia, pada suatu peristiwa Yesus sedang berbicara kepada seorang perempuan Samaria tentang penyembahan yang sejati. Perempuan ini memiliki pemahaman yang keliru tentang penyembahan. Perempuan ini percaya bahwa hanya gunung tertentu di tempat-tempat tertentu saja orang dapat menyembah Allah. Yesus dengan lembut mengoreksinya menjelaskan bahwa penyembahan yang benar tidak terikat pada tempat atau ritual tertentu, melainkan dilakukan dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada dua hal penting yaitu menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam roh berarti menyembah dengan hati dengan jiwa yang tulus bukan hanya dengan ritual atau gerakan-gerakan lahiriah. Roh kudus yang tinggal dalam diri orang percaya memungkinkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang intim dengan penuh makna. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah berdasarkan firmanya dan bukan berdasarkan tradisi berdasarkan pendapat pribadi atau bahkan berdasarkan keinginan manusia. Kita harus mau menyembah Allah apa adanya bukan menciptakan gambarannya sendiri yang sesuai dengan keinginan kita. Penyembahan adalah ungkapan rasa syukur dan hormat kita kepada Allah. Kita dapat menyembah Allah melalui pujian, melalui nyanyian, melalui doa-doa kita dan masih banyak lagi yang lainnya. menyembah dalam roh dan dalam kebenaran adalah panggilan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Ketika kita menyembah Allah dengan cara yang benar, kita menunjukkan kasih, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita sedang membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, jika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka mata Tuhan akan tertuju pada engkau dan musisat pemulihan akan dinyatakan dalam hidupmu. Mari kita baca Masmur pasal 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya saudaraku, roh kudus adalah kunci untuk membuka gerbang penyembahan yang sejati. Ketika kita menyembah dalam roh, kita dibebaskan dari ritualisme dan legalisme dan dimampukan untuk kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam dan lebih inting. Roh kudus membimbing kita untuk menyembah bukan dengan kemegahan lahiria saja, melainkan dengan hati yang penuh kasih dan penyerahan secara total kepada Tuhan. Saudaraku, kebenaran sejati dalam penyembahan berarti berbicara tentang ketulusan dan juga keikhlasan. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan topeng atau kepura-puraan melainkan dengan hati yang terbuka dan transparan karena Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Tidak ada gunanya kita berpura-pura di depan Tuhan. Tuhan pasti tahu kondisi kita yang sebenarnya. Maka datanglah pada Tuhan dengan kasih, dengan ketulusan dan dengan kejujuran kita. Kita mengakui kalau kita punya kelemahan. Kita mengakui kalau kita banyak kekurangan dan kita memohon belas kasihan kepada Tuhan tanpa ragu-ragu tanpa rasa malu lagi saudaraku karena Tuhan tahu semuanya. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran maka musisa Tuhan bukan hanya sebuah kemungkinan tetapi ini sebuah janji dalam kepastian. Allah itu maha kuasa Allah itu penuh kasih selalu siap untuk mencurahkan kuasanya kepada mereka yang datang kepada Tuhan dengan iman dengan ketulusan dengan kerendahan hati dan dengan penyembahan yang benar. Musisa dapat terjadi dalam berbagai bentuk saudaraku mulai dari kesembuhan fisik kesembuhan emosional kita hingga pemilihan hubungan dan juga terobosan-terobosan baru yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita sedang membuka diri pada kuasa Tuhan yang luar biasa yang mampu mendatangkan musisat dalam kehidupan kita semua. Haleluya Tuhan memberkati kita semua mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapak surgawi yang penuh kasih pada kesempatan ini kami datang kehadapanmu dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerinduan untuk menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa ketika membuka hati kami untuk menyembahmu dengan sepenuh hati engkau akan mendengarkan doa kami dan melakukan musisat dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan terkadang kami masih terikat oleh dosa dan keraguan kami masih terpaku pada halal duniawi dan lupa untuk mencari engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami dan kami memohon engkau untuk membersihkan hati kami dan memperbarui roh kami. Tuhan melalui pertolongan roh kudus kami dimampukan untuk menyembahmu dengan sepenuh hati tanpa rasa takut dan tanpa rasa keraguan. Ajarkan kami Tuhan untuk menyembahmu bukan hanya dengan kata-kata yang indah saja tetapi juga dengan seluruh hidup kami. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dan mengikuti jalanmu dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa ketika kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran engkau akan melakukan hal-hal yang mustahil dapat terjadi dalam hidup kami karena musisat engkau terjadi engkau menyembuhkan sakit penyakit kami engkau menyelesaikan masalah kami dan engkau melimpahkan berkatmu kepada kami engkau akan menunjukkan kuasamu yang luar biasa dan membuktikan bahwa engkau adalah Allah Allah yang hidup Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh musisat pemulihan yang akan terjadi dalam hidup kami terima kasih Tuhan roh kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendakmu dan rancanganmu terjadi dalam hidup kami Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami dalam studi dan pekerjaan kami dalam pelayanan kami dalam usaha kami dan dalam segala hal Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit kami mohon jamahanmu Tuhan agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari engkau jamahan dan lawatan engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam banyak pergumulan dan juga beban yang berat engkau bukakan jalan keluar bagi mereka engkau memberikan cara-cara yang baru engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahanmu terima kasih Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan engkau tambahkan satu tahun lagi terima kasih buat anugerahmu umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun terima kasih Tuhan segala hormat pujian dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya saudaraku bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera berkat anugerah dari Bapak Surgawi cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan saudaraku semua saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini akan menjadi berkat bagi hidup kita semua dan akan menuntun hidup kita semua roh kudus senangkiasa menolongmu dan menyertai dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan saudaraku saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini terima kasih saudaraku sampai bertemu kembali Shialo Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati